Umar bin Hattab dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Ia menjadi halifah kedua setelah kematian Nabi Muhammad s.a.w. dan berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga ke Persia, Mesir, dan Suriah. Namun, dibalik kesuksesannya tersebut, terdapat beberapa fakta mengejutkan tentang kehidupan Umar bin Hattab yang jarang diketahui oleh banyak orang. Apa saja fakta-fakta tersebut? Mari kita simak bersama. Pertama-tama, banyak yang tidak tahu bahwa sebelum masuk Islam, Umar bin Hattab adalah seorang yang sangat anti terhadap umat muslim. Bahkan, ia pernah merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad s.a.w. karena merasa terancam oleh keberadaannya. Namun, segalanya berubah ketika Umar bin Hattab akhirnya masuk Islam setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan oleh sahabatnya, Habab bin Al-Arad. Keberanian dan ketegasan Umar bin Hattab kemudian menjadi modal yang sangat berharga dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam. Selain itu, Umar bin Hattab juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat adil dan tegas dalam menjalankan tugasnya sebagai halifah. Ia tidak segan-segan untuk mengambil tindakan keras terhadap para pejabat yang korup dan menindas rakyat. Kebijakan-kebijakannya tersebut membuat wilayah kekuasaan Islam semakin stabil dan sejahtera. Namun, dibalik kebijakan-kebijakannya yang tegas, Umar bin Hattab ternyata memiliki sisi lembut yang jarang diketahui oleh banyak orang. Ia sangat menghargai para sahabat nabi dan selalu memberikan perhatian khusus terhadap mereka. Bahkan, ia seringkali mengunjungi para sahabat yang sakit dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Itulah beberapa fakta mengejutkan tentang kehidupan Umar bin Hattab yang jarang diketahui oleh banyak orang. Meskipun terkenal sebagai seorang pemimpin yang tegas, Umar bin Hattab juga memiliki sisi lembut yang patut untuk diapresiasi.